Halo Sobat Kasih Palestina! Kami akan menanggapi komentar-komentar yang masuk ke media sosial Kasih Palestina. Yang dibutuhkan rakyat Palestina adalah rasa aman. Sampai sekarang rakyat Palestina masih sering mendapatkan serangan dari teroris. Rumah mereka hancur, fasilitas listrik, air bersih, dan bahkan rumah sakitnya hancur. Sebaiknya uangnya digunakan untuk pengungkiman pengungsi yang dilengkapi dengan fasilitas, air bersih, dan sebagainya. Daripada dibuatkan masjid mega begitu. Nah gini ya teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan pembangunan masjid istiklal ini kita mencontoh Rasulullah ketika pertama kali membangun masjid di Kota Madinah. Yang sebenarnya masjid itu bukan cuma buat tempat sholat aja, tapi sebagai pusat membangun peradaban umat Islam. Diharapkannya program Citi Stiklal ini menjadi pusat penyaluran bantuan dari Indonesia untuk saudara kita di Palestina. Apa aja sih programnya? Ada wakaf Quran, yatim Palestina, 1 juta roti, solar panel, wakaf sumur, bantuan musim dingin, sembako idul fitri, dan kurban idul adha. Nah harapannya tuh kalau misalnya udah gini, akan banyak lagi program yang berkelanjutan ke depannya. Untuk apa? Untuk bisa ngasih rasa aman, tempat berkeduh buat saudara kita di Palestina, agak saudara kita juga gak kelaparan, dan tentunya bisa mandiri dari segi ekonomi. Rame-rame bantu Palestina yuk!